Pertanyaan yang pertama datang dari Hamba Allah dari Bantul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf bui mau bertanya, masih di dalam nuansa pemilu ini Banyak berita beredar bahwa pelaksanaan pemilu tahun ini Terdapat kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh beberapa pihak Beberapa dari mereka mengatakan mempunyai bukti-bukti valid Akan kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak jahat tersebut Terlepas dari kubu 01 atau 02 Bagaimana sebaiknya kita menyikapi berita kecurangan tersebut Dan bagaimana hukumnya Jika nanti pemimpin yang terpilih itu memang dikatakan banyak pihak bisa terpilih karena hasil dari kecurangan Terima kasih bu ya Baik yang pertama Yang namanya kecurangan adalah kejelekan Makanya pandanglah kejelekan sebagai kejelekan Jangan dirubah kecurangan menjadi kebaikan Kalau betul terjadi kecurangan maka itu jelek Kalau, kenapa pakai kalimat kalau, jika Urusan ahlinya itu Saya tidak bisa menghukumi secara jelas dalam hal semacam ini Urusan ahlinya Jadi kalau kebatinan kecurangan adalah kejelekan Pertama Kemudian Karena itu kejelekan Bagi anda yang punya keahlian, punya ilmu untuk mengungkap kecurangan dan kejelekan Anda wajib bangkit Kalau tidak, anda dosa Tidak tahu kecurangan apa ini misalnya Ini, ini Sekoidah secara umum ini berlaku untuk hari ini dan tahun pemilihan yang akan datang Ini sama kasusnya Termasuk curang di perusahaan anda Sama Kalau anda yang bisa menghentikan kecurangan dan mengungkap kecurangan Maka anda wajib bangkit Ini yang kedua Yang ketiga Kebaikan kayak apapun Kalau caranya tidak baik Itu tidak akan diterima Apalagi kebaikannya yang belum jelas misalnya Kita buat contoh Orang bangun masjid Orang bangun masjid Tak tahunya apa Ustadz dan kianya mengerahkan tetangganya Biar cepat jadi masjidnya Ada yang rampok Ada yang nyopet sana deh Dengan curang Ya tidak benar Tidak bisa tidak diterima itu masjid Padahal jelas tujuannya Jelas-jelas benar Namanya masjid Apalagi hanya urusan presiden Masri hilaf Apakah benar baik atau tidak baiknya orang itu Ini masjid saja tidak boleh dibangun dengan kecurangan Maka jika Pemimpin diangkat dengan curang Ini kok idah umum ya Anda saja Anda harus punya faham Ini akan yang kami sampaikan berlaku kapan saja ini Jika seorang pemimpin itu Digulkan dengan kecurangan Masjid saja tidak benar jadinya Apalagi pemimpin Anda tidak tahu dia Tidak sebagus masjid Kalau sudah diusung kecurangan Maka tidak akan membuahkan hasil Yang baik Tidak Ingat Maka tidak dibenarkan Mengusung Anda punya tujuan keapapun Tidak diperkenankan Nah Dengan kecurangan Biarpun itu masjid yang ingin Anda bangun Tidak sah Dosa tetap Maka bagi Anda yang melihat kecurangan di masjid Misalnya ada orang bangun masjid Atau ada panitia yang menggerakkan Ada anak muda untuk merampok di sana Anda kalau tahu kejadian semacam ini Anda Kiai yang ada di dalam masjid Ustadz pengurus masjid harus menghentikan Kalau tidak Anda masuk wilayah dosa Anda masuk neraka terlebih dahulu ini Ini masjid Sama Di dalam kasus pemilihan presiden ini Saya kembalikan ini Ini nasihat untuk semuanya Kalau memang betul di situ ada kecurangan Anda harus jujur Terserah ini kecurangan di mana atau di mana Kalau memang Anda misalnya Pendukung kosong empat Ternyata di dalam kosong Anda kiai soleh Anda punya cita-cita di kosong empat Ini adalah benar Tak tahunya prosesnya adalah ada kecurangan Maka getailah Anda wajib menghentikan kecurangan Dan Anda harus bersuara Jika kemarin Anda yang mendukungnya Anda pendukung kosong empat misalnya Tak tahunya di dalam prosesnya Ada kecurangan di dalamnya Anda harus berbicara Kalau tidak Anda masuk neraka lebih dahulu Wahai saudaraku yang aku cintai Hei kiai ustaz yang saya cintai Anda harus bersuara Katakan tidak boleh kecurangan terjadi Kebaikan tidak bisa dibangun dengan kecurangan Karena kecurangan ini adalah bahan Di saat terjadi pemerintahan Inilah yang akan berjuang Orang-orang curang ini Anda akan mendukung kecurangan pada hakikatnya Anda membiarkan kecurangan dari dosa Maka kami himbu Wahai para ustaz Para kiai yang sangat kami cintai Apalagi mungkin Anda adalah termasuk Guru-guru saya barangkali Atau orang-orang yang saya muliakan Jika Anda melihat kecurangan Anda jangan diam Anda punya hitungan di hadapan Allah Kalau sudah Anda mendiamkan kecurangan Anda sudah mengikuti hawa nabsu Hitungan di hadapan Allah Nasihat perlu kami sampaikan Untuk diri saya sendiri Kalau memang Anda menduga Atau bahkan tahu Atau merasa Suarakan jangan curang Dan bahkan mungkin Kalau Anda punya kekuatan Lacak Jangan-jangan di rumahku sendiri Ini ada kecurangan Pendukung 04 Ini ada kecurangan Anda harus bergerak Tidak boleh curang Nasihati semuanya Kalau Anda membetul-betul kiai Dan Anda ustaz Nasihati Tidak boleh curang Tapi kalau Anda diam Anda tidak bersuara Anda tidak bersuara Anda hisap di hadapan Allah Anda akan membiarkan kecurangan Anda akan bertahta Kelihatan yang bertahta adalah Presiden yang curang misalnya Yang punya anggota curang Bukan itu saja Yang akan bertahta adalah Orang-orang curang di dalamnya Anda mau di mana Anda akan dipinggirkan sana Kecuali Anda ikut bersama mereka Sama-sama curang Siap masuk neraka jahannam tadi Ayatnya kebetulan Ayat yang serupa Anda baca tafsir hari ini Anda baca tafsir hari ini Surat Al-A'raf Yang kami baca hari ini Resis masalah seperti itu Jadi kami sampaikan kepada Anda Wahai para tokoh Para ustaz Kita perlu jujur di hadapan Allah Mungkin ini bahasa cinta kami kepada Anda Mungkin Anda orang yang telah salah Anda kepleset Mohon Kalau Anda melihat kecurangan Dan itu benar menurut Anda Atau dugaan Anda Seperti kemarin Anda menduga Calon pemimpin Anda itu benar Sekarang Anda harus Kalau menduga itu adalah Ada kebatilan Anda harus bersuara Bahkan Anda harus memangkas Kenapa? Barangkali orang yang Anda pilih Benar-benar jadi Maka di bawahnya bersih Dari orang-orang curang Tapi kalau Anda diem Maka akan terangkat orang tersebut Karena orang-orang curang Anda punya tanggung jawab di hadapan Allah Takutlah kepada Allah Dunia sesaat Saya mati dan Anda mati Dan semuanya mati Presiden mati semuanya Tapi ada hitungan di alam barzah sana Di akhirat takutlah kepada Allah Hanya ini yang bisa kami sampaikan Saya tidak bisa ngomong apa-apa Di saat begini Hirup pikuk Kayak macam ini Dan kemudian Anda Wahai saudaraku Saudaraku-saudaraku yang Anda ikut curang Kalau membetul Anda Kalau tidak ada Alhamdulillah Kalau betul Anda Wahai saudaraku Ingat Ingat Perjuangan tidak dengan kecurangan Berjuang kemuliaan Tidak diraih dengan kecurangan Berhentilah Anda Jadilah Anda waksi Dulu waksi telah membunuh Hamzah Sayyidina Hamzah Maka berjanji Setelah dia melakukan kejahatan Dia akan membunuh orang yang paling jahat Maka hari ini Jika hari yang lalu Anda curang Jika hari yang lalu Anda membuat kecurangan Wahai saudaraku yang saya cintai Dengar suara saya Dan mungkin semoga nyampe kepada Anda Nuhib bukum filah Kami mencintai Anda Karena Anda satu bangsa dengan kami Bahkan mungkin di antara Anda adalah Yang satu agama dengan kami Jika benar Anda pelaku kecurangan Maka berjanjilah Seperti selama ini Engkau membela kecurangan Tobatlah kepada Allah Dan bagimu adalah surga Bela kebenaran Seperti dulu Di hari yang lalu Engkau membela kecurangan Hari ini engkau berbalik Membela kebenaran Maka selamatlah Anda Urusan dunia Nanti Allah akan kasih Ingat Ini nasihat untuk semuanya Nuhib bukum filah Kami mencintai Kelompok semuanya kami mencintai Karena itu adalah bangsa Kami bangsa Indonesia Yang kami rindukan satu ujungnya Nanti adalah Mereka bahagia semuanya Tanpa ada permusuhan Bahagia duduknya Bahagia di akhirat Tapi kalau dengan cara begini Lihat Ini tidak akan berakhir Kalau tidak ada kesadaran dari Anda Wahai para tokoh Kalau melihat kecurangan Anda ikut menghentikan Kemudian yang curang Kalau tidak tobat Tidak akan berhenti Biarpun presiden Jadi akan terjadi keributan Sampai kapanpun Dan tidak indah negeri ini Ayo kita sadar semuanya Ayo kita kembali kepada Allah Ingat ada hitungannya Semuanya di hadapan Allah Dan tolong Anda Jangan membuat keruh sebuah keadaan Ingat Janji Allah Allah tidak akan ingkar janji Kalau Anda jadi juru damai Anda membuat kebaikan Maka Allah akan berikan kepada Anda kebaikan Tapi sebaiknya Kalau Anda membuat keruh negeri ini Lihat Allah akan hancurkan di dalam diri Anda Dan di rumah Anda sendiri Dalam perkumpulan Anda sendiri Takutlah kepada Allah Dan jangan hanya takut hukuman di dunia saja Tidak Tapi hukuman di akhirat Mungkin seorang hamba di dunia selamat dari hukuman Tapi yang lebih serem lagi Serem lagi adalah Hukuman nanti di akhirat Ini saja Semoga Allah Memberikan hidayah kepada kami Dan kepada semuanya Yang pernah kebleset langkahnya Allah luruskan Yang berdosa Allah ampuni Yang pernah melakukan kejahatan Semoga Allah beri jalan untuk tobat Sehingga dia akan berjuang Jika di hari yang lalu dia berbuat jahat Hari ini dia berbuat baik Yang bisa menutup kejahatan tersebut Nuhibukum filah Kami mencintai Anda Karena Allah subhanahu wa ta'ala Jika ada kalimat yang menyakiti Anda Maafkan kami Jika ada kalimat yang menyingkung perasaan Anda Maafkan kami Akan tapi semata-mata kami sampaikan Itu karena kami rindu agar bangsa ini tentram Agar Anda saling mencintai Agar kita hidup indah di dunia Mukaddimah keindahan kelak di surga Bersama Nabi SAW Wallahu a'lam bisawab Selamat menikmati